Kami sudah memohon kepada LPSK secara resmi Suratnya tadi pagi sudah kami masukkan untuk meminta proses perlindungan dan sekaligus untuk Tahu kondisi orang kayak gitu kok masih nekat ngukum dia Nah inilah untuk kalangan penegak hukum 160 sekian halaman batas ya, bayangkan kami harus ketik itu Ya dalam tempo 2 hari kami harus selesai gitu kan Ya kan dia kayak jujur ketawa gitu Itu semua punya, dinyatakan punya almarhum Oh itu punya almarhum itu Nah adik saya kan sering keluar ketemu sama Fina kalau mau pengen wawancara Sering-sering lihat pakai baju gitu Dan yang ngomongin harus, maksudnya bukan harus ya Yang minta dibalikin itu si Mbak Neng ya Mbak Neng itu Maliana Mbak Neng, Mbak Neng Minta semua barang-barang almarhum Fina dikembalikan Iya yang ada di rumah Fina Mbak Neng dikembalikan dah Kembalikan Politik yang beredar ya Tolonglah ini Ada update apa hari ini Ada beberapa sih Salah satunya Ini ya Saka yang menjenguk Sudirman gitu Dengan pos hukum Peradi juga butitin sebagai bentuk solidaritas gitu kan Terus juga ada ini nih update dari Peradi gitu ya Yang cukup lumayan menjelaskan detail perjuangan Peradi gitu Untuk mendapatkan Sudirman gitu di NTV atau Nusantara TV Terus juga ini ada yang menarik nih Ada pamannya Fina Yang saat diwawancara gitu kan Di salah satu token Youtube itu Memberikan statement bahwa Baju yang dipakai sama almarhum Fina itu Itu bukan baju mega sama Widi Lah Tapi baju dia katanya Jadi gimana Kita ini aja Kita lihat aja Terus juga ada beberapa info lainnya Update-nya meluncur dulu Terus Yo Yes Pertama mau ke Peradi dulu ini Ada dari Nusantara TV Respect banget nih Menurutku loh ya Ini Nusantara TV adalah salah satu Atau cuma satu-satunya ya Yang dari media televisi Yang masih mengawal kasus Fina dengan proper Iya Dengan proper ya Bukan cuma stockshot-stockshot Asal upload aja Ini ditayangin di TV juga Ditayangin di Youtube juga gitu kan Respect-respect Ini ada sedikit penjelasan detail Mengenai gimana perjuangan tim Peradi ya Bahkan kalau gak salah ya Aku tangkep juga Disini Peradi tuh menginginkannya Satu wave Dengan enam terpidana nanti Untuk sidang PK-nya Makanya bener-bener digeber banget gitu Terus juga ada respond dari Pasusno Kita highlight sedikit-sedikit aja Untuk Santi People Wajib ini nonton fullnya nih Ini ke Nusantara TV Sekalian kita kasih paham juga Biar kedongkrak gitu ya Biar nambah joss Viewsnya nya Biar makin semangat Buat tetap mengawal ya Karena kalau gak ada media televisi Yang mengawal satu pun gak ada Kelar sih ini Ini kita starting dari Melisa Tempat Liman Nge-highlight cegi-cegi wau Lai Kelapas Bancai Dan di Lapas Bancai Singkat cerita Kami mendapatkan kabar betul Sudirman sudah disana Lalu kami mengabarkan kepada keluarga Lalu keluarga datang menjengguk Orang tuanya ya Papa, mamanya Beserta dengan kakaknya Ya Dan juga adiknya Datang ke Lapas Bancai Kami atur, kami fasilitasi Di awal memang Tidak semudah yang kami Bayangkan Rupanya Sudirman itu Anda membuat surat Bahwa dia tidak mau dikunjungi Oleh siapapun Ini Sudirman yang membuat Atau dipaksa membuat Atau seperti apa Pak Jutek? Saya gak tahu Saya gak tahu ini yang kami dapatkan Sudirman membuat surat Membuat surat tulisan tangan Ya tulisan tangan Dia tidak mau dikunjungi Oleh siapapun Kecuali oleh orang tuanya Dan kuasa hukumnya Bisa salvok juga Karena Bang Jutek Sampai kepilek-pilek begitu ya Begadang berhari Nanti dijelaskan juga ya Sampai flu Jangan sampai sakit Bang Jutek Tapi Nyo Dengan penjelasan dari Bang Jutek tadi Bahwa ada surat Tulisan tangannya Sudirman Yang menyatakan bahwa Dia tidak ingin dikunjungi Oleh siapapun Kecuali Kedua orang tuanya Sama kuasa hukumnya Itu surat itu Jadi defense yang kuat Menurutku Di kacamata hukum ya Kalau misalkan Mau diserang Kenapa lu menghalang-halangi Kenapa pihak A Pihak B Pihak C Menghalang-halangi Kakaknya terutama ya Sama kuasa hukumnya Dari orang tuanya Untuk menyungguh Sudirman Kita bukan menghalangi Ini ada surat tulisan tangan Yang dari Sudirman Yang menyatakan bahwa Dia tidak ingin Oh iya Jadi kalau misalkan Ada pihak-pihak tertentu Yang melaporkan Ke lembaga-lembaga tertentu Contohnya misalkan Komnas HAM Dengan dugaan Pihak ABCD Menghalang-halangi Keluarga Dalam kasus ini Kakak atau adiknya Atau kuasa hukum Dari orang tuanya Untuk ngejenguk Sudirman Itu Sudah ke defense duluan Sudah tidak bisa diproses Kayak eh Gue tidak menghalangi loh Gue hanya menjalankan Permintaan dari Sudirman Dalam bentuk surat Ini apa namanya Gila Surat pernyataan ya Yang buatnya canggih juga Yang walaupun entah kenapa Banyak netizen yang Agak curigation Sepertinya bukan Sudirman sendiri Yang berinisiatif membuatnya Tapi yaudahlah ya Disini juga Bang Jutek Tidak mau memperdalam Kita gak tau siapa yang buat Tapi yang jelas Ada tulisan tangan Kata Bang Jutek Begitu Aduh Gila-gila ya Canggih juga Sudirman Bisa Mengerti langkah-langkah Seperti itu Sudirman Ngeblok gitu ya Kita next ke highlightnya Cus Ninyo Yes Ceki-ceki Play Karena ini baru kali ketiga Tim juga berhasil menemui langsung Sudirman Oke apa cerita dari tim yang bertemu langsung dengan Sudirman Seperti apa kondisinya Bisakah dia bercerita sendiri Ya Tim yang bertemu itu menceritakan bahwa Memang betul Selama ini dia ditahan di polda Intinya Apa yang disampaikan bahwa selama ini dia mengaku Memukul Dia mengakui bahwa dia ikut Dia banta semua Dia banta Dia katakan dia tidak pernah memukul Dia tidak pernah terlibat dalam pembunuhan itu Melakukan apapun Dia Membanta Dan dia katakan Siap untuk hadir di sidang PK 6 terpidana Yang rencananya nanti akan mulai sidang tanggal 4 September Oke Oke Tebus Sudirman Tebus Ibaratnya kan kalau kita flashback gitu kan Di 2016 gitu kan Ya suka gak suka Yang mengaku dan menunjuk Kalau menurut cerita yang beredar itu adalah Sudirman Ibaratnya kan Berarti basah kasarnya mah ya Ya yang membawa tuh temen-temennya itu ya si Sudirman Ibaratnya kan Dengan latar belakang atau Faktor-faktor tersebut gitu Yang udah diceritakan gitu Yang akhirnya terpaksa mungkin lah ya Nah disini bisa ditebus dengan Tadi bisa apa ya Bisa dibilang Sudirman itu tanggal 4 Sudah menyatakan siap untuk bersaksi di sidang PK Nah ini harus-harus bener-bener di cover juga nih Karena tujuannya kan bersaksi untuk meringankan gitu kan Jangan sampai nanti Terdistract atau tergiring oleh tim JPU gitu kan Terus nanti yang ada malah-malah memberatkan Iya Kalau waktu dengar ini Wah respect juga nih Sudirman mungkin mau menebus Terus jadi mau bersaksi Tapi ada resikonya juga Iya itu yang aku pikir tuh Tapi sepertinya Akan Berkurang resikonya atau jadi kecil resikonya Karena sepertinya tim LPSK bakal turun gunung LPSK lagi menyala banget Sumpah dikasih ini aku Sumpah respect banget Itu kalau misalnya LPSK bener-bener Apa namanya Ada di sidenya Sudirman juga gitu Ngelindungi Sudirman gitu ya Aku udah tenang Berarti kita harus dengerin yang ini nih Cegi-cegi Play Pak Juta kan kita sama-sama pernah berdialog disini Dengan kakak dari Sudirman Benny Indrayana Yang mengatakan bahwa Adiknya itu Kemudian kalau sedang memberikan keterangan Mudah sekali untuk diarahkan Nah kita bisa memastikan tidak bahwa Yang mana yang benar Yang pernyataan yang kemarin Atau pernyataan yang baru ini Bahwa dia tidak melakukan Jadi kami sampaikan Mbak Untuk mengecek itu Bahwa Sudirman ini dalam keadaan normal Seperti yang kita Sampaikan atau ada gangguan Kami sudah memohon kepada LPSK Secara resmi Suratnya tadi pagi Sudah kami masukkan untuk meminta proses perlindungan Dan sekaligus untuk Memohon untuk dilakukan Apa namanya Assignment Silahkan LPSK melakukan tugasnya Kami sudah kirim surat ke LPSK Sudah resmi dan diterima Sudah kami dapatkan confirm Jadi kami sudah melakukan banyak langkah Dan kami beritahukan Rencananya hari Rabu pagi Kami akan daftarkan PK Untuk Sudirman Ini disusulkan untuk 6 yang lainnya ya Pak Jutek Jadi akan bersamaan Iya, iya, iya Kami tidak mau berlama-lama Kami tidak mau berlama-lama Karena ini mereka satu rangkaian Satu peristiwa Iya Jadi hari Rabu rencana Ya kalau tidak berhalangan Hari Rabu Kami akan datang ke pengadilan negeri Cirebon Supaya jaraknya tidak terlalu jauh Kalau bisa kami akan memohon Untuk disatukan Sidangnya Karena kita tidak ingin juga Mempolitisasi ya Mengambil kesempatan Untuk berlama-lama Kita kan saya pikirkan ini sama Baik Supaya selesai sekaligus Karena kasihan Dia teman-temannya nanti bebas Dia belum bebas Kan gitu kan Jadi kita memikir secara psikologi Baik Ini kan Respect tim Pradi Ternyata sudah mengambil langkah Yang tepat menurutku ya Sudah menyurati LPSK Dan sudah dikonfirm oleh LPSK Bahwa surat permohonan itu sudah diterima Yang isinya adalah untuk Meminta permohonan perlindungan Untuk melindungi Sudirman Gitu kan Dan juga meminta untuk mengakses Di assessment Nanti ada assessment psikologi Mungkin segala macam Yang lebih detail Lebih dalam gitu Nanti hasilnya mungkin akan Bisa keluar Apakah ini layak Untuk ikut persidangan Dalam artian tuh Keterangannya layak Atau memang seperti apa Mungkin nanti keluar juga Hasil kecerdasannya Seperti apa Recomendasi LPSK Nanti keluar seperti apa Yang jelas disini LPSK Lagi menyalah sekali Jadi ini ya Maksudnya kurang lebih Kayak Saka kemarin Cuman mungkin perlakuannya Agak sedikit beda Agak Sudirman ya Kan lebih deep gitu Lebih detail ya Kalau Saka kemarin kan Ya kalau Aku mikirnya gini Kalau Saka diterima Dan diaprove untuk dilindungi Kemungkinan besar Sudirman dan Keenam terpidenan lainnya pun Akan dilindungi juga oleh LPSK gitu Kelar sih Kalau udah dipegang LPSK gila Gila respect sama LPSK Mantap Semoga aja nanti hasilnya jelas ya Terus juga Ini tadi yang masalah PK Ternyata Dari tim Peradi tuh Gak pengen Apa ya Disebutnya ya Memelihara konflik gitu Berarti pure Gak mencari Keuntungan Exposure gitu Ya diundang sana sini Karena ada pihak-pihak tertentu yang Kayaknya masih pengen memelihara gitu Karena dengan konflik ini Mereka diundang terus gitu kan Kalau konflik-konflik berikutnya Belum tentu mereka dilibatkan gitu Iya itu Respect tim Peradi Jadi gak mau dilama-lamain ya Katanya Kasian juga Sudirman sama mengejar Sampai begadang-begadang Mereka tolonglah respect Kita kasih ke next-nya Cous Ninyo Yes Ini analisa sekilas dari tim Peradi ya Walaupun memang Memang tetap harus sama LPSK Buat di-assess soal Kecerdasannya Kondisi mental dan segala macamnya gitu Tapi ini ada analisa sekilas dari tim Peradi Yang dibilang soal Kecerdasan Sudirman Seperti apa sih Ini sedikit penjelasan dari Bang Jutek Baik Pak Jutek tapi secara kondisi fisik Kondisi mental Sudirman seperti apa? Ya seperti yang kami duga Memang dia bicara seperti kelihatan normal Tetapi kelihatannya memang daya pikirnya Menurut kami ya Menurut tim yang sudah bertemu Keliatannya daya pikirnya Yang agak lambat ya Yang kami lihat ya Yang disebut tidak normal itu mungkin Gaya pikirnya contoh Ketika kita cerita sesuatu Dalam waktu yang gak terlalu lama Dia tuh udah lupa Apa yang dia lakukan Apa yang dia katakan Ya Kan dan dia bisa berubah lagi Apa yang diinikan Makanya kami juga tidak mau mengambil Apa namanya Keterangan dari orang yang demikian Maka kita ingin bertanya Jadi cerita-cerita dia pun Saya gak berani ungkap Takutnya salah kan Gitu kan Karena ya ini Karena berubah-ubah kan Itu takutnya Aku ya Khawatirnya tuh memang bisa Dijadiin Konter gitu Sama Pihak sebelah gitu Tapi kalau misalkan LPSK sudah mengecek Dan keluar Apa namanya Hasil saintifiknya Dan menyatakan bahwa Dengan kecerdasan Bla 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 nya Sudirman Maka tidak layak Untuk dimintai keterangan Dar Oh ya jadi runtuh Bisa runtuh ya Yang sebelumnya Iya bisa runtuh Gitu gak layak Keterangannya gak layak Diperdimbangkan Mengingat ada latar belakang ABCD Tapi ini Santy People Mungkin yang lebih mengerti Bisa jadi Apa namanya Pertimbangan buat analisa Tadi kalau kata Bang Jutek Saat dijelaskan itu Ibaratnya Sulit untuk mencerna Nah setelah mencerna Terus dia Berkata-kata Ibaratnya ya mungkin Merespon dari Percakapan tersebut Beberapa saat kemudian Pun dia Lupa apa yang dia omongin Gitu Nah itu kenapa tuh Santy People yang mengerti Mohon dijelaskan Itulah ya Sekarang kita ke respon Jendralnya Para Santy People Pak Susno Meluncur Ininya Ciki-ciki wau Pak Susno Kalau mendengarkan penjelasan Dari Pak Jutek Kira-kira kemudian Apa yang menjadi catatan Penting Anda Tentang Sudirman Dan bagaimana peran dia Cukup penting di kasus ini Dan sempat menghilang Saya Menganggap ya Bukan saya menganggap Saya mengatakan bahwa Ini pelajaran Sangat bagus sekali Dalam penegakan hukum Di Indonesia Mengapa bagus sekali Di sini kita bisa melihat Bahwa Masih ada Orang Indonesia Khususnya Dari kalangan penegak hukum Advokat Yang peduli Akan keadilan Tidak dibayar mereka ini Suka rela Demikian kerjanya keras Cepat Kemudian tidak Kena lelah Koordinasi ke Jakarta Koordinasi ke LPSK Menjemput bola Sampai ke LP Itu tidak dibayar semua Mereka berkorban waktu Berkorban duit Berkorban tenaga Berarti Kita Pupuslah harapan Mengatakan bahwa Oh advokat itu Harus dibayar Tidak Masih ada yang Kemanusiaannya tinggi Seperti ini Dan Justru ini Pukulan bagi Aparat Penegak hukum Mestinya negara Yang harus Ngopini orang-orang Yang seperti Sudirman ini Dia dari kalangan Tidak mampu Dia mempunyai Kelemahan Mestinya negara Yang peduli Yang Mencarikan Perlindungan Ke LPSK Yang mencarikan Apa namanya Psikolog Karena orang yang Dalam keadaan Tidak sehat Atau kurang Kemampuan Apa-apa Maka Kesaksiannya Itu Meragukan Nah Ternyata Dia diperiksa Dulu Tidak Mempertimbangkan Kondisi Kejiwaan Dan sebagainya Ini pukulan Berat Ini untuk Aparat Penegak hukum Dan pukulan Berat Untuk negara Untuk aparat Yang digaji Ya Pak Susno Sebenarnya SOP Penanganan Terpidana Dengan kondisi Seperti Sudirman Ini seharusnya Seperti apa Pak Susno Bukan SOP Undang-undang Bahkan mengatakan Orang yang diperiksa Sebagai saksi Itu harus Sehat Jasmani Dan rohaninya Sehat mentalnya Ya kan Kita baru berbicara Saja Tidak sulit-sulit Ya Berbicara Tadi Pak Jotek katakan Baru bicara Tidak lama Setelah itu Dia lupa Terhadap apa Yang dibicarakan Nah mestinya Orang yang menangkap Dia Yang memeriksa Dia Yang menyidankan Dia Hakim yang mulia Yang di depan persidangan Tahu kondisi orang Kayak gitu Kok masih nekat Menghukum dia Nah inilah Untuk kalangan Penegak hukum Ya Hakim Yang menangani dia Nah Kok menghukum Orang kayak gitu Inilah Jadi Inilah Kondisi penegakan hukum Kita Memprihatinkan Seperti itu Iya sih Benar juga sih Kasarnya gini Kita anggap dulu Ya benar Bahwa Sudirman Mempunyai Keterbelakangan Baik itu kecerdasan Ataupun keterbelakangan Mental gitu kan Nah Untuk orang-orang awam tuh Menurutku Gak terlalu sulit Untuk melihat bahwa Ya sih ini mah kurang Sih ini mah kurang Ibaratnya gitu kan Menurutku gak terlalu sulit Apalagi Hakim yang Notabene Mungkin punya kecerdasan Yang bisa dibilang Lebih gitu kan Bisa punya kemampuan Tersendiri dalam menilai seseorang Karena tugasnya kan Melihat juga gitu kan Gimana nih si terdakwanya Benar gak nih Menurut Hakimnya gitu Masuk akal juga Kata Pak Susno Kok iya masih nekat Di sini aku yang nangke Pak Susno Nangkepnya gini Pak Susno tuh kayak mau bilang Kok lu kayak pura-pura Gak tau aja sih Anak ini kayak begitu Makanya lu masih nekat Ngehukum Gitu kalau yang aku tangkep Iya karena kalau aku Mau ngebandingin ya Mang ya Sama Peggy kemarin deh Itu kan ada tes Psikologi juga kan Pas waktu udah ditangkapnya Gitu kan Aku mikirnya Berarti semua yang Ditahan gitu Pasti dilakukan Tes itu juga Gitu kan Betul 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 Bedanya mungkin dirilis Enggaknya kan Kalau kemarin kan Yang Peggy itu Kalau Bang Reza tuh Merasa keberatan Karena hasil tesnya itu Harusnya kan Untuk pertimbangan Layak gak ikut sidang Sebenernya itu kan Ini hasil tesnya Malah dibuat Framing gitu Nah balik lagi Ke penjelasan kamu Pertanyaannya Apakah Sudirman Mengikuti sidang tuh Sudah lolos hasil tes Atau enggak Gitu kan Iya kan Aku Aku berasumsi Semua Semua terpidana Itu sudah di tes Psikologi gitu kan Itu untuk idealnya Iya Tapi tenang Gak usah kita lanjutin lagi Mending Nanti nunggu LPSK aja Yang turun gunung Biar clear Se-clear-clearnya Nunggu banget nih Siap tim LPSK Yuk banyak harapan Teman-teman netizen Berharap Kalau bukan LPSK Kayak Ke siapa lagi gitu Untuk melindungi gitu Tolong tim LPSK Tolong Ini kita kasih nextnya Ninyo Geser ke Pak Jutek lagi Penjelasan soal Menurut kuasa hukum sebelumnya Kuasa hukum Sudirman yang sebelumnya Katanya Sudirman tuh mengaku Memukul Tapi 6 kali doang gitu Ini penjelasan dari Pak Jutek Pak Jutek Ada pengakuan Sudirman Yang mengatakan Pernah mengukul 6 kali Kira-kira ini akan Berimplikasi tidak dengan Upaya PK Yang akan diajukan oleh Sudirman Jadi ya betul Saya juga pernah berbincang Dengan PH-nya Sudirman terdahulu Yang juga rekan kami Pak Wilson Dan memang dia nyampaikan Bahwa dia mendengar langsung Bahwa Sudirman mengaku Baik di penyidik Baupun kepada dia pribadi Selaku PH Ya Penasihat hukum dari Sudirman Tapi Setelah kami mendapatkan Ketika kami Berkunjung Termasuk tadi pagi Kami berkunjung Tim kami pastikan Itu foto tim kami Berkunjung ke sana Ya Bahwa kami pastikan Kami tanya kembali Apakah dia melakukan Seperti yang beredar Cerita ini Dia katakan tidak Tidak pernah memukul Siapapun Itu kata dia Dan tidak melakukan Apapun Dan dia tidak ada Di peristiwa itu Itu mengakunya dia Jadi bahkan Kami cek Ada banyak keterangan Sudirman Yang intinya Inline Ya Selara sejalan Dengan keterangan 6 perpidanan lain Gitu Pakas ya Jadi makanya Makanya kami Mempersiapkan PK-nya Tidak terlalu Sulit ya Makanya dalam 2 malam ini Kami sudah persiapkan Karena besok kami Sudah harus final Untuk kami Mau persiapkan Hari Rabu Kami mau daftar Oke Dua hari loh Respek Pradi Nanti dijelasin Sampai begadang-begadang Ngetiknya berapa ratus Lembar gitu Ibaratnya Tapi tadi ya Ya itu Rasa tim Bial Bisa dinilai sendiri Begitu Tim Pradi Yang mengecek langsung Tadi di Mungkin pas Pas Pak Susno Berbincang Yang disebelah Tuh kan ada gambar Memahnya Sudirman Sama satu ibu-ibu Nah terus ada juga Ada kan di foto Yang dimunculin itu Nah nanti kita play juga Itu ternyata Dispil sama Butitin Ternyata ibu-ibu itu Adalah anggota tim Pradi Dari Bandung juga Yang paling berisik Soal meminta Sudirman Dikembalikan Ibaratnya Yang maju paling depan Yang ini yang tadi Yang pas waktu Apa cuplikan Waktu Bang Jutek Ngomong kan Yang Ada tuh Yang nangis ibunya Ibu sudah di mana Nangis ditenangin itu Padahal apa ya Maksudnya kan bisa banget nih Kalau aku mau mikir Jelek lah gitu ya Bisa banget Pradi Ya asal-asalan aja Mereka gak dibayar gitu Tapi no Gak salah-salah Iya All out Respect sama tim Pradi Bener berarti Waktu diawal Ngomongan Bang Oto Begitu ngeliat kesini Ini bukan Cabang lagi Yang kita turunin Tapi DPN-nya gitu DPN tuh apa Mungkin Dewan Apa gitu ya Pokoknya intinya Tim-intinya malah Yang diturunin gitu Sekarang kita kasih next-nya Ninyo Saat Pak Jutek menjelaskan Perjuangan Kuasa hukumnya Atau tim Pradi gitu Untuk mengejar Mereka Sudirman Biar bisa dibarangin Sama 6 terpidana 6 terpidana yang lain Ciki-ciki Pak Jutek Pak Jutek Kira-kira Kalau tadi Anda mengatakan Bekerja keras Hingga pukul 3 subuh Apa saja yang Begitu memberatkan Untuk menyiapkan PK Sudirman ini Pak Jutek Ya jelas Lumayan berat Mbak Tasya Menyiapkan PK ini kan Kami harus ketik Kami cek lagi Kami harus teliti Tidak boleh Salah Jadi kami cek Dan itu kurang lebih 160 sekian halaman Mbak Tasya Bayangkan kami harus ketik itu Dalam tempo 2 hari Kami harus selesai 169 halaman Ini berapa Nofum kira-kira Yang akan dihadirkan Khusus untuk Sudirman Pak Jutek Paling sedikit ada 12 Nofum Kemudian saksinya itu Kurang lebih Mungkin hampir 50 orang Yang kami akan hadirkan Boleh dibocorin satu Boleh dibocorin satu Pak Jutek Nofumnya mungkin Hanya sama Seperti 6 terpidana lain Atau ada sesuatu yang spesifik Untuk Sudirman Sama lah Karena peristiwanya sama kan Peristiwanya sama Tentu kami ingin membuktikan Apa yang kami Berikan kepada 6 terpidana Beberapa ada hal Tambahan Seperti yang Sudirman Tadi saya katakan Yang saksi Alibi Yang mengatakan Sudirman itu Tidak ada di lokasi Dia ada di mana Yang melihatnya siapa Apa yang dilakukan Kan itu yang Itu yang harus kita Hadirkan Karena waktu itu Belum pernah dihadirkan Yang paling penting Nanti kami akan hadirkan Sudirman Kenapa dulu dia mengaku Kenapa dulu dia Kampaikan Itu yang kami juga Akan hadirkan Fakta-fakta itu Karena ini menarik Karena peristiwa itu Kan sering Kami sampaikan Yang ke-ke Yang tetap Mengaku Itu adalah Sudirman Sampai terakhir Kemudian Saksi lain Kan ada Liga Akbar Dede Aib Yang lain ini Sudah mencabut Kalau yang lain kan Saksi Alibi Yang mengatakan Mereka tidak melihat Ada di rumah Pak Pasren Itu kafi Dengan Pak Pasren Itu menurut saya Tidak terlalu penting Kami bisa patahkan itu Tapi yang melihat Mengatakan Bahwa mereka melihat Aib dan Dede Dede sudah cabut Liga Akbar yang melihat Liga Akbar Sudah cabut Tinggal Aib sendiri Kemudian tersangka Yang mengatakan Mengeluarkan sebelas nama Diantaranya Sudirman dan Jaya Jaya sudah cabut Sudirman sekarang Sudah mencabut Berarti hanya Tinggal sendirilah Seorang Aib Entah kemana dia Ya kita tinggal uji aja Jadi peristiwa ini Kalau tetap dipertahankan Hanya berarti Berdasarkan keterangan Aib Gak ada lagi yang lain Alat bukti lain Gak ada Hanya berdasarkan Apa namanya Ya visum Ya visum pun Tidak mengatakan Apa itu pembunuhan Apakah itu kecelakaan Apakah Hanya kematian tidak wajar Kematian tidak wajar ya Ya itu Yang kita uji Itu saya pikir Harusnya apa Pak Susno Sampaikan Game over Kami juga sampaikan Kalau hakim Mempunyai hati nurani Dan Masih ingin menegakkan Kehadiran Harusnya Ini mudah sekali Kalau ini sampai Ditolak Ya Menurut saya ini akan Bencana hukum Buat Indonesia Saya tidak tahu Apa yang akan terjadi Kepada kita Karena kami Sekian ratus orang Pengacara Kami coba pakai Rasa Pakai hati nurani Kami coba melihat Pendalaman peristiwa ini Sesungguhnya mudah sekali Melihatnya Bahwa Apapun Secara formil ini Tidak masuk sama sekali Kalau dihukumkan dengan 184 Hanya seorang aib Seorang saksi Bukanlah saksi Dan tidak didukung Saksi lain lagi Tidak ada bukti lain Tidak didukung oleh Saksi dan bukti yang lain Apalagi itu aib Aib mana yang matelat Masih koko sendiri Jadi lah sendirian Kejepit sekarang Mungkin kemarin Masih merasa tenang Karena masih ada Sudirman Jelas kuat Mengaku sebagai pelaku Yang ina ini Sekarang Tapi Aku setuju banget Kalau tadi Bang Jutek bilang Kita disini Menggunakan hati Menggunakan rasa Ya terbukti banget Dengan Maksudku gini loh Dengan tidak dibayar Itu bisa banget loh Di balik layar Tanpa harus Apa ya Diteransparanin Dalam artinya gini Di balik layar sebenarnya Udah lah Gak usah buru-buru ngetiknya Kasih seminggu aja Kita prosesnya Nanti kalaupun ditanya Kenapa itu Ya memang Karena ada proses-proses Yang harus dipenuhi Clear Tapi kan ini Enggak Walaupun tidak Teng expose Di balik layar itu Tetap Ayo kita geber Dua hari Kekejar Terus sehari untuk Final verifikasi Rabu kita gas Iya Yang tadi ku bilang All out itu kan Bang Betul All out banget Gila Gak dibayar ini Peradi lagi Menyala juga Lagi jadi top of mind Tim mengacara Idolanya pada para netizen Terlihat juga ya Bang Jutek Sepertinya Seperti kurang tidur ya Tadi di awal juga kita ngeliat Bang Jutek Sepertinya meler hidupnya Jaga kesetan buat tim peradi Kita lihat besok Sepertinya Nusantara TV nih Bakal nge-live-in Saat Pengajuan Seperti kurang tidur ya Kalau yang lain Sepertinya lagi pada fokus ke Perpolitikan Aku juga gak ngerti Kenapa Apakah main powernya habis Atau kayak gimana Ya mungkin Nusantara TV bisa Politik juga Kawal juga bisa Respect Sekarang kita kasih Nusantara TV Ini yang tadi aku bilang Saat Butitin Tim Peradi Saka Dan juga Dajaka Itu Berkunjung Kelapas Banjai Untuk Saka bisa menemui Sudirman Mungkin bisa memberikan Apa ya Support gitu ya Sudirman untuk Lu berani aja Lu yakin aja Jangan mau terdistract Oleh Dalam tanda kutip Entah godaan Entah intimidasi Entah Apapun itulah ya Ini sebenarnya Dari Mama Muda Channel Yang record Live-nya Butitin Sebenarnya Ini kita lihat sedikit Cikci-cikia Play Foto yang lain Jaka sama tim dari Pradi Mau mengunjungi Ada ayahnya Sudirman Mengunjungi Sudirman Saka memberikan Support ke Sudirman Karena sama-sama Senasib menjadi Korban calan tangkap Saya sengaja Megiri ke sini Dari Cirebon Banjai Tim Peradi Sudah ini Sudah hadir semua Ini ibu-ibu yang hebat Yang memperjuangkan Sudirman Bapak-bapak yang hebat Yang memperjuangkan Sudirman Supaya pindah lagi ke Banjai Sekarang Sudirman Masuk ke kuasa hukum Tim Peradi Pimpinan Bapak Oto Hasibuan Kita sedang memperjuangkan PK Insya Allah Besok yang mulia Didaftarkan Semua tim Peradi Datang ke Cirebon Mohon doa Mohon supportnya Sudirman sudah kembali Kepangkuan saya Kepangkuan tim Peradi Pimpinan Bapak Oto Hasibuan Karena memang Keluarga pengennya Dipegang oleh Bapak Oto Hasibuan Sejak saya mengantarkan Ke Bapak Oto Hasibuan Sebelum Ini viral Terima kasih Sumpahkan hubungannya Masyarakat Indonesia Nah ibu ini Yang dari awal Setelah Sudirman berpindah tangan Ke tim Peradi Maksudnya orang tuanya Gitu Terutama ya Keluarga para terpidana Sekarang gitu kan Pilih Peradi Ini kan Nah iya Maksudnya ya Biar sekalian Gitu Jadi gak beda-beda Jadi biar sejalan gitu Apalagi kan Satu kasus kan Betul Kita bergeser Ke Statementnya Jaka Yang tetap meminta Kepada teman-teman netizen Juga untuk Jangan capek ya Ngawalnya Meluncur Ininya Ceki-ceki wawu Play Yang saya tahu Sudirman itu Gimana ya Dia itu pendiem Sudirman itu orangnya pendiem Dan Secara IQ juga Di bawah saka Ya di bawah ini Di bawah rata-rata lah Karena Keluarga juga mengaku sendiri Memang kayak gitu Soalnya Sudirman pernah Satu sekelahan Pernah satu kelas Waktu kelas tiga Sama Lilis juga Adiknya Lilis Jaka Jaka Putra Mau nengokin siapa Jaka Mau nengokin Sudirman Aduh iya Support ke Sudirman ya Pasti ibu support terus Support Sudirman dan Untuk teman-teman yang masih dalam Iya Jadi Kita hari ini Nengokin dulu Sudirman Besok Hari Rabu Setelah mendaftarkan PK Sudirman Saka sama Jaka Saya mau ajak Nengokin ke enam Terpidana yang ada Di lapas Cirebon Mohon doanya Mohon doanya Mohon doanya Mohon masyarakat Indonesia Kawal terus Kawal terus Jangan kendor Jangan kendor Jangan kendor Jangan berapa Demi keadilan Demi keadilan Kasian Delapan orang terpidana Tidak pernah melakukan Perbuatan yang ditudukan Saya yakin Ini kecelakaan tunggal Dari 2016 Saya udah ngomong gitu Tapi tidak ada yang percaya Sekarang Alhamdulillah Seluruh masyarakat Indonesia Percara Terima kasih banyak Atas dukungannya Terima kasih atas supportnya Nanti ada yang pajak Tetap Nggak lupa Minta support Ke teman-teman netizen Karena mau Gimana juga Menurutku loh ya Sedikit banyak Stamina Teman-teman netizen Yang ikut ngawal Ini tuh Ngaruh juga Ngaruh juga Apalagi Sekarang Banyak distraksi Yang Aku Ada Dikdung juga Ini anjir Kekawal Nggak ya Untungnya Masih Untungnya Masih banyak Yang mau Ngawal Dan Nggak capek Meskipun Ya Pasti ada Berkurangnya Sedikit Tapi At least Masih ada Mungkin Nanti Di Hari ini Ngawal Hari ini Nggak Hari ini Ngawal Biar ngejaga Staminanya Respect Ini kita kasih next Ninyo Saat Butitin Menyamperi Menyamperi Mendatangi Mendatangi Yang tadi Ibu Dari tim Pradian Tadi kita Yang teriak 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 Kan gitu Gila Keren Tim Pradi yang turun gunung DPN Kayak Apa ya Nggak ada yang kecek-kecek Gitu ya Kelas kakak semua Gitu ya Walaupun kayak Nggak mau Berebut eksposur Ke eksposur Enggak juga Nggak apa-apa Yang penting tugas Gue beres Gitu Nggak kayak Ha Ya gitu Tolonglah Respect banget Sama tim Pradi Respect Padahal Ibu ini Nggak pernah Muncul di media Gitu Kayaknya Emang ya Jarang ya Muncul Paling ya Kayak tadi Sekelebatan Selewat Maksudnya Nggak yang ngotot Gue harus Mengambil Ali Tampil Gitu Biar Intinya Di dalam tim Itu Nggak ada Konflik Gue dong Yang tampil Jalan Mulu Nggak Berbagi Nggak Kayak Ya mungkin Punya Jobdesknya Masing-masing Kalau Emang ya Bener Berarti Maksud Kamu Yang itu Nggak punya Jobdesk Makanya Jadi Rebutan Bentrok Maksudnya Mungkin Mungkin Sekarang Kita kasih Next Ninyo Ini lagi Rame Juga Di Prp-p-p-p-an TikTok Ini Dari Kontingetor Indah C Karena Banyak Tulisan Begini Nyalir Ternyata Ini Diposting Oleh Akun Youtube Meluncur Cus Nih Koko Cirebonovisia Dia Mewancarai Pamannya Pamannya Vina Nah Disini Ada Statement Yang Menarik Saat Pamannya Bilang Kalau Temen-temennya Vina Termasuk Adeknya Atau siapanya Gitu Dari Pamannya Menyatakan Bahwa Baju Yang dipakai Vina Itu Bukan Baju Widi Tapi Baju Vina Bagaimana Nih Kita Ceki Ceki Aja Ya Play Nah Nah Kebicaraan Tentang Pakaian Banyak Yang Mengasumsikan Bahwa Si Vina Pinjem Ceritanya Pakaian Ini Lagi Ramai Pinjem Dari Sandalnya Dari Bajunya Shot Itu Menurut Habib Sendiri Apa Yang Dilihat Lama Habib Itu Ada Baju Baju Si Vina Kalau Menurut Dapat Saya Bicarakan Sama Keluarga Adik 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 Fungsi Saya Itu Pernah Satu Agensi Modal Sama Pina Ketika Dipertanyakan Pernyataan Dari Teman Temannya Itu Betul Tidak Si Ini Pakaian Pernah Pernah Jadi Pinjem Ya Dekati Ketawa Gitu Semua Dinyatakan Punya Almarhum Itu Almarhum Itu Adik Saya Kan Sering Keluar Harga Ketum Sama Pina Kalau Pengen Wancara Sering Sering Lihat Pakai Baju Begitu Diklaim Ya Sudah Biar Bebas Lama Rp Pina Sesuai Dengan Pakta Yang Keluarga Ketau Itu Punya Almarhum Namun Consumsi Yang Diluar Kan Banyak Yang Bilang Bahwa Ada Beberapa Pengakuan Bahwa Itu Adalah Bajunya Pinjem Dan Sebagainya Bahkan Ada Yang Kesaksian Bahwa Celananya Melorot Itu Jadi Lucu Ya Sebenernya Itu Seperti Apa Yang Dilihat Berasat Menerima Jenajah Almarhum Kalau Saya Yang Lihat Jenajah Pina Pake Daleman Itu Shot Shot Itu Hitam Ya Pakaian Luarnya Saya Gak Terlalu Ada Kan Yang Bilang Pake Rock Itu Salah Itu Pake Sana Almarhum Bina Tapi Kalau Tadi Udah Dibilang Itu Fakta Dan Keluarga Meyakini Menurutku Maya Idealnya Dijadikan Saksi Untuk Membantah Aja Jangan Ini Yang Yang Jangan Cuman Sekedar Di Medsos Aja Maksudnya Yang Meyakininya Atau Yang Berani Bersaksinya Siapa Gitu Kan Tergabung Juga Dalam Keluarga Fina Tergabung Dalam Tim Hotman 911 Ya Sama Kayak Pradi Ibaratnya Digituin Aja Bawa Kuasa Hukum Gitu Kan Bersaksi Untuk Menyatakan Bahwa Baju Itu Bukan Baju Mega Sama Baju Widi Bukan Baju Widi Nanti Nanti Gak Dikonfrontir Aja Gitu Iya Pakai cara Kayak Kang Deddy Kemarin Memang pakai Bawa Nortaris Buat Ngasih Apa Pernyataannya Itu Benar Gitu Bisa Ataupun Jadi saksi Aja Bisa Gitu Apalagi Netizen Netizen Banyak Banyak Kontras Sama Statemen Sih Lagi Ramai Pokoknya Maya Tolong Ninyo Mama mau meluncur Kelasnya Meluncur Ninyo Tiga Tiga Sudah Dimakamun Sama Nganterin Barang-barang Almarhum Vina Yang ketinggalan Oke Yang ketinggalan Bahkan yang ketinggalan Apa termasuk Baju-baju yang katanya Tukar sama pinjem Mbak Widhi punya Punya asli Vina dikembalikan Enggak Atau enggak Baju Karena pernah ada pinjem Baju-bajunya Mbak Widhi Waktu kejadian Waktu keselakaan Iya Enggak Oh Kalau yang Barang-barang Yang ketinggalan Apa yang dikembalikan Oh Itu Satu Setel Sanda Lepis Baju Item Lana Dalem BH BH Eh maaf Daleman Iya Kembali Dan yang Pembalut Pembalut kan udah dicuci Sama kabuk Enggak Enggak Dikembalik Enggak Dibuang Hahaha Dan yang Ngomong Harus Maksudnya Bukan harus ya Yang minta dibalikin Itu Si Mbak Neng Mbak Neng Minta semua Barang-barang Almarumah Fina Dikembalikan Yang ada di rumah Dikembalikan Nah ini Belum terungkap Ini hal baru juga Hal baru Semua barang Dibalikan Tapi Datang Ke rumah Vina Itu Setelah Tiga hari Beringgal Ini menarik nih Disini Berarti kan Bukan yang gak kenal Dan bukan yang gak tau kan Iya Karena bisa ada follow up Setelahnya gitu kan Katanya meminta Kepada Widi Bahwa Tolong gak barang-barang Yang ketinggalannya Dikembalikan gitu Kenapa bisa ketinggalan Gitu kan Pakaiannya Ya kan pasti tau Nginep Terus juga Pasti tau juga kan Yang dipake itu Berarti bukan punya dia Ya gitu kan Karena meminta Barang-barang Ya itulah Tolong Kemarin aku Pikirnya Waktu Widi bilang Nelfon Kakaknya Vina Gak aktif Itu yang pas Malam kejadian itu Aku pikir Oh ya mungkin Ngeliat nomornya Dari hp-nya Vina Atau kayak gimana Gitu kan Tapi ngeliat kayak gini Ya kemungkinan Mereka punya Saling punya nomor Telepon gak sih Iya Jadi satu people Tadi mama nonton lagi Yang di Bang Densu Gitu kan Ngedenger lagi Full Kayaknya mau di Aduh aku sampe Apa ya Gak sampe Hati gitu Buat nge-compare Pernyataannya Iya pernyataan pada saat itu Dengan Pernyataan Dari Widi Mega Terus pernyataan sekarang Itu Iya banyak juga netizen Yang udah mulai Berkurang itu Simpatinya Mungkin sedikit banyak Karena penjelasan Dari temen-temennya Baik itu temen Eki Maupun temennya Almarhum Afina Gitu kan Yang Banyak netizen Menangkapnya Sepertinya Agak Bablas Sepertinya Pergaulannya Menurutku loh ya Yang akhirnya netizen Kayak berkurang Simpatinya Gitu Aku pengen Nge-compare Perbandingannya Gitu kan Karena ada beberapa Yang Berubah Gitu kan Sama beberapa Yang berbeda Dari keterangan temannya Gitu Yang jelas Lir tadi tuh Aduh Coba senti people Nonton lagi deh Yang di Bang Densu Pasti Apalagi tukang sate Tukang sate Habis Sambil nunggu besok update Berikutnya Ada update apa Nanti kita kawal juga Sampai jumpa Terima kasih yang masih punya Stamina mengawal Kasih ini ya Jangan lupa tadi tuh Idola Mamang Nusantara TV Ini berpost channel Kita support Biar tetap mau mengawal Karena media-media gede Gitu kan Sekarang kita lanjut ke Setanku Supertanks Bicur Cis Yo Setelah kita kali ini Ada empat Banyak banget yang reply Nanti Mamang bersingkat Untuk bersingkat waktu Yang pertama kita buka Dari Kakosaninoto Halo Nyomang Abu Abu dan Pakkun Jumpa kembali Sudirman itu Ibaratnya Sasaran empuk Dijadikan Kambing Hitam Karena keterbatasannya Butitin harus membantu Mengajukan PK Sudirman harus keluar Kasian banget nasibnya Sang Barokokok Ketanya Mendingan Keluarin tuh Klienmu yang ngumpet Ahmad Ridwan Tadi sama soal Soal Barokokok juga ya Alhada Kamu Tardardardor Ya Jebolan TNI Wajar Tardardor Dari Starla Ikutan ya Kak Sani Oke Dari Youtuber channel Kabar terbaru Memang Rudina sudah Oh Resmi Jadi gak bisa Beraskan lagi Sorry dari mana dong Tolong diinfoin juga ya Youtuber channel Emradit Gatakan Kamu Tar Oh Ibaratnya channel Masih banyak nih ya Terus nextnya kita Geser ke Nizagalu Alhamdulillah Ikut seneng Sudirman Udah mengajukan PK Mantap Kang Muhtar Saya tunggu dirimu Nyecer si Blekok Borokokok ya Blekok katanya ya Kenapa ketemu di forum lagi Kapan ketemu di forum lagi Kang Gue kangen dulu ya Kemana ini udah gak pake baju Oyen K Bada kemana sih orang-orang ini Si Ogressrek Gak tau ya Karena gak ada lagi yang Dangkali di Ratu Roy Andreas Julukan buat Oke Ketekang Borokokok Blekok Poplok Semuanya lengkap ya Ada juga dari Dante Dan Irfan Uriasa Ada Cuba juga Ada dari Yulika Yulika Terima kasih Terima kasih Terus juga ada dari Dari lagu Dalam Berita Kata Kata Stanny Sudah ada di lagu Iwan Fals Yang pembuatan Atau rilis lagunya Tahun 1981 Pada album Mampus Dikasih data Ini dikasih data Itu judul lagunya Umar Makri Terdapat lirik Standing Dan terbang Ini borokokoknya Sudah Mugulado Ya Mugulado Ada dari Tanpa Muka Kita langsung Ngokap Kelasnya Karena isinya sama Kelasnya Terlalu Borokokok Terima kasih Kepada para Sultansan Santo yang Sudah memberikan Super thanks Pada kita Dan juga Memberikan ruang Kepada Santo People Yang lain Berkomen-komen Bertisan-tisan Bersilat Rami Dan juga Menyampaikan Aspirasinya Di kolom Komen Terima kasih Sudah menonton Lanjut di Komen Seperti Biasa Nyanyi Dan Memang Borokokok Abu Borokokok Pakun yang Borokokok Kita semua Borokokok Dua Tapi Mangkok Cabut dulu Dan Tau Tau Tau